Gue selama ini emang masih sayang sama Lorin Tapi gue sadar Kalo hubungan kita gak bisa diperbaiki sama sekali Gue sadar itu Stop, gue nuduh aku yang gak-enggak Terus siapa? Cuman lo yang punya video itu Gak mungkin kan orang lain punya juga Lo tuh ngapain sih, Delon? Lo punya dendam apa sama gue? Sampai lo selalu aja pengen ngancuri hidup gue itu kenapa? Kamu makin ngaco yang ngomongnya Sadarin Aku gak tau apa-apa Gue udah bilang sama lo berkali-kali Gue gak tau apa-apa, Rin Dan gue gak nyebarin video apapun Mau sampe kapan lo nuduh gue? Hah? Gue selama ini emang masih sayang sama lo, Rin Tapi gue sadar Kalo hubungan kita gak bisa diperbaiki sama sekali Gue sadar itu Makanya gue gak deketin lo terus-terusan Ya? Kenapa lo? Hah? Kenapa lo nangis? Lo gak pernah ngargain gue sama sekali, Rin Kenapa? Kenapa ketika ada masalah lo selalu nyalahin gue? Kenapa? Kenapa Rin? Jawab pertanyaan gue Apa? Gue udah capat sama drama-drama lo yang kaya gini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sebenernya lo pacaran sama yang mana sih? Rifki, kita cowoknya gitu tuh. Kepok banget sih lo. Ya udah, sorry kalau gue kepo. Eh, aduh gak gitu maksud gue gak gitu. Oh, gue tuh lagi banyak pikiran banget. Please deh. Alright. Yang tadi tuh mantan gue, oke? By the way, lo beneran disuruh ibu kan? Lo gak ada niat terus terhubung kan? Lo gak untuk mata-matain gue kain kesini. Maksud lo? Lo gak pikir gue coba kayak gitu. Who knows? Hei, wait, 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 wait. Tadi karena kesini katanya mau jemput gue. Hei, bisa kita pulangnya bareng dong? Masa gue mau ditinggal gitu aja sih? Alright. Jangan marah, Woli. Gimana, seru gak kalian Jogja kemarin menurut kalian? Gue, asik banget sih. Seru banget sih. Banyak memori bro di Jogja. Lo mah jadi yang di Jogja. Buat capek, bantu lo tau gak? Oh iya, makasih Alino. You're the best. Bantuin, bantuin, berantem. Ini mentang-mentang pulang dari Jogja. Ekspresi wajah kalian jadi keliatan bahagia semua. Oh iya, asik banget. Tentu sekali tau Pak Tarno. Semua ini juga gak lepas dari berkatnya Pak Tarno. Yang dimana Pak Tarno sudah menegakkan keadilan di Kota Rampunya. Posan dengan cara mengeluarkan si Provokator Radity itu dari Kota Rampunya Posan. En-ben. Pak Tarno, saya dan teman-teman saya disini ya, itu mau bilang makasih sama Pak Tarno. Karena akhirnya Pak Tarno udah melakukan hal yang benar dan udah sempat jujur juga sama kita. Betul sekali kawan. Iya. Jadi kita senang, Pak Tarno senang. Ternyata, tangan ya, jatuh. Turun, turun. Ada apa itu Pak Tarno? Bentar, saya periksa dulu. Hah kok? Turun. Tunggu, pak Tarno. Benar, benar ini mohon posan. Hai, benar ini mohon teman. Eh, benar ini mohon. Tunggu, berasal ini mohon teman. Tunggu, berasal ini mohon teman. Tunggu, berasal ini mohon teman-tunggu? Kedera. Tunggu, berasal ini. Ini udah ngamel rame. Gak, itu Radit, Pak. Eh, ih, 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 ih. Dua-duu. Bapak terang itu tuh temen saya. Tuh, di atas gimana? Aduh-duh, aduh, aduh, maz, maz. Rady. Eh, turun, nih. Gak di atas di atas di atas itu, ah. Rady. Eh, pahak Radit. Itu ngapain sampein di atas begitu itu? Turun. Saya gak bakal pergi dari sini, Pak. Kalau bapak terus gak ngeizinin saya buat stay di sini, saya akan terus tidur di atas ini tiap hari. Uuuuuh 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 Mas Radit! Mas Radit! Turut! 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 Uuuuh udah-udah lo pada gak usah berisik Gue gak bakal turun mau sampe ada petir pun Mau ada hujan pun gue bakal tetep disini Sampai gue diijinin balik Untuk stay di kosan ini lagi sama Pak Tarno Aduh mamah eh! Eh Radit! Gak bisa begitu toh Talai itu toh harus angkat talai punya kaki Dari kota orang punya kosan ini Karena apa? Karena Ale itu udah bikin beberapa penghuni Kosan disini udah resah Uuuuuh 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 Pak Tarno Pak Tarno jangan sampe kendur Pak Si Radit harus tetep keluar dari kota ini Pak Iya betul Pak Pak Tarno itu harus menengahkan keadilan Kalau punya kosan Udah pokoknya terserah deh Pak Bapak mau izinin atau gak izinin saya Saya akan tetep ada di genteng ini sebelum Bapak beneran mau saya stay di kosan ini ya Dan Bapak harus siap-siap Kalau saya sampe jatoh dari genteng ini dan celaka Berarti Bapak harus tanggung jawab Siapa juga yang mau tanggung jawab Ale mau minta tanggung jawab Minta tanggung jawab sama dia ini Udah Mendingan sekarang Pak Tarno tuh kasih izin aja Radit itu balik lagi ngkos disini Daripada dia ngelakuin hal-hal ini Pak Ya kasian temen saya Bapak mau diperkarain Kalau Radit kenapa-napa Sampai temen saya jatoh Bapak tanggung jawab Masuk penjara Gimana Pak Kalau sampe kejadian ini Menyebar sampe keluar Bapak emang siap kalau di Dihujut sama netizen Terima kasih sudah menonton!